Kabar duka dari Melita Patricia Sidabutar, kembaran Melisa Sidabutar, peserta Indonesia Idol Meninggal Dunia. Adapun Melita Patricia Sidabutar meninggal dunia di usia 23 tahun. Kabar meninggalnya Melita Sidabutar pertama kali disampaikan langsung oleh impact musik lewat inggahan Instagram In Loving Memory of Melita Patricia Sidabutar, 0801 2001, 0804 2024, You Will Be Miss Forever, Kamu Akan Direndukan Selalu. Tulis label musik itu dikutip dari unggahannya Senin 8 April 2024. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang, hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak, aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik, nggak Tuhan nggak nolong aku kok. Cerita atau kesaksian Melita Sidabutar sebelum ia dipanggil oleh sang Bapak di surga, sungguh sangat menaruhkan saudara, sampai menetiskan air mata. Sekali lagi saya turut berduka cita atas berpulangnya Melita Sidabutar ke rumah Bapak di surga, kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang menjadi penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karenanya, tanpa panjang lebar saudara, saya mengajak kita untuk menyaksikan kesaksian atau cerita Melita Sidabutar selang beberapa hari sebelum ia meninggal. Ini lagi videonya yang berikut ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku gak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik, enggak Tuhan gak nolong aku kok. Kamu marah karena Tuhan ambil saudara kembar kamu. Aku marah. Tapi ada satu kesadaran aku, aku gak bisa marah. Aku takut sama Tuhan. Jadi kayak aku gak bisa ngapa-ngapain juga tanpa Tuhan. Jadi kayak bingung gitu ya? Bingung. Aku gak. Maksudnya aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macem. Jadi kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayak salah deh aku ada kayak gitunya. Padahal pengen marah. Tapi kayak aku cuman bertanya-tanya, kok Tuhan dega ya gitu. Tuhan tau aku gak bisa loh. Sampai akhirnya jalan, jalan, jalan. Nemuin lagu sih, mau ucap syukur. Lagu ini tuh lucunya pas papa mama juga bilang waktu itu. Tapi bener ya, dek. Mengucap syukur dalam segala hal. Aku cuman mikir, iya kenapa lagunya harus aku nyanyiin ya? Kenapa kayaknya Tuhan tuh mau ngomong lewat lagu ini ya? Tapi bukan cuman ngomong sama yang dengar. Bukan cuman ngomong sama yang ciptain. Kok Yvan sama Cilisa. Tapi ngomong sama aku juga. Karena sebegitunya Tuhan tuh mau reach. Aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku. Dengan bilang, gak aku tuh selalu ada loh sama kamu. Jangan ngerasa semua hal malang yang menimpa kamu. Menandakan aku gak sayang sama keluarga ini. Justru kan aku sayang banget. Kamu harus rasain aku ada. Caranya kayak gini. Akhirnya dari situ belajar-belajar lagi sama papa mama juga. Sama abang-abang aku. Iya sampe hari ini pun belajar sih. Hari-hari terberat kamu ketika melewati masa-masa itu kayak apa? Boleh cerita dikit gak? Supaya kita bisa memahami. Karena tentu kehilangan orang tersayang itu pasti bukan pilihan ya. Pasti bukan opsi yang gue pilih ini deh. Tapi kalau bisa malah dihindarin. Namun kita tahu bahwa kehidupan itu kan bukan punya kita. Kan Firman Tuhan ngomong telanjang aku datang. Telanjang aku juga pergi. Dalam hitap ayub ditulis seperti itu. Nah tapi untuk memproses kehilangan ini gak semua orang bisa cepat gitu. Nah bisa boleh gak kamu cerita lebih mendalam tentang ini. Supaya nanti kita mengerti dalam tentang perasaan kamu sebagai seorang pribadi gitu. Jalanin hari-harinya tuh mungkin aku rasa aku jadi ada sedikit tanggung jawab ya. Berat banget rasanya. Karena selama ini sosok yang aku idolakan gitu. Bahasanya Melisa Tuhan panggil dan dia tuh seseorang yang paling kuat di rumah. Paling kuat di rumah. Jadi ya kan sebelumnya tahun sebelumnya pekerjaan papa tuh ya ibaratnya kita langsung singkat aja di tipe orang lah gitu. Morat marit berarti ini? Iya. Keuangan keluarga morat marit. Iya itu wah kacau gitu. Kacau terus jadinya aku gak bisa kuliah dan segala macem. Aku protes aku bilang sama Elisa. Aku bilang kak tapi kita gak bisa kuliah loh. Kita gak tau masa depan dan segala macem dan bla bla bla. Terus dia cuman bilang kayak gini. Kamu gak boleh meragukan Tuhan. Kalau Tuhan maunya kayak gini, kayak gini. Terus aku liat dia enjoy. Dia tetep di rumah tuh malah cobain masak menu apa. Cobain baking apa. Kok dia selalu punya semangat ini. Bahkan gak satu dua kali papa dan mama tuh sering banget dinasehatin sama Melisa sendiri gitu. Kalau papa sama mama kayak ngerasa kok gini ya kak gitu. Papa mama jangan tanya kayak gitu. Kita tuh meragukan Tuhan. Apa kita sepenuhnya berserah? Aku kayak. Emang dipikir gampang. Gitu kan. Tapi aku diem. Karena semua orang di rumah ya manggil dia kakak kan. Jadi semuanya pada respect juga sama Melisa. Jadi walaupun dia anak nomor tiga. Tapi seringkali dia berlaku jadi anak tertua gitu. Paling tua iya. Pijaksana ya dia. Bahkan abang aku yang paling tua juga denger-dengeran banget sama Melisa gitu. Wow. Ini berarti salah satu penopang keluarga dong. I see. Betul. Iya. Berarti ketika keluarga kalian morat marit secara ekonomi. Kalian sampai to the point of gak kuliah. Gak kuliah. Padahal udah kuliah kan ya. Cuman maksudnya putus di tengah jalan gitu. Iya. Aku putus di tengah jalan. Jadi ini intinya adalah waktu itu banyak wacana dengan bilang mau kuliah di Singapura. Karena pada saat itu ya pekerjaan papa juga masih subtle banget gitu. Menurut orang kayak ya gak mungkin lah lo disini kayak gitu kan. Lagi naik daun gitu maksudnya. Lagi naik daun dan segala macem. Tapi sampai akhirnya di point. Iya itu ya papa ngerjain satu proyek dan papa tuh giving dulu orangnya gitu. Papa jadi giving dulu, ngasih dulu dan segala macem. Papa tau cara mainnya dan bla bla bla. Mereka menjanjikan berapa. Papa pikir yaudah papa dengan bijak ngeluarin uangnya juga dan segala macem. Sikat cerita orangnya ini kabur. Orangnya ini pergi dan segala macem dengan semua uang yang papa udah spend. Itu yang membuat aku jadi gak bisa afford kuliah lagi. Padahal kalau orang lihat, wah Melita kanan banget punya nama, cantik, suaranya bagus, dikenal. Pasti masa kecilnya semua trouble free gitu ya. Iya. Ternyata trouble some gitu loh. Aduh. Masa kecil sih memang trouble free. Karena gini loh, ketika lagu itu muncul, kan kita, kami juga gak kenal kamu, kamu juga gak kenal kebanyakan orang waktu itu ya. Kita lihat ini pasti anak orang kaya nih, yang buat bikin-bikin kayak gini nih. Anak keren banget kan ya video-bikinnya ya. Keren banget ya, ini dimodelin buat kayak ada hujan saljunya, ada di hutan pinus dimana gitu. Ini keren banget, ini pasti anak orang kaya, ini anak kolong merat nih pastinya. Iya, iya, iya. Tapi kan bener anak kolong merat kan? Enak tonisius. Anak raja di atas gelar raja kan? Betul. Amin, amin, amin. Iya, iya, iya. Dan itu yang orang membuat berpikir Melita si Dabutar adalah ini, anak orang kaya yang gak pernah susah nih hidungnya. Iya. Aku sering dapetin itu sih. Dari kecil selalu dibilang, ah, lu mah gak pernah susah gitu. Kamu mah, gak akan susah Mel gitu. Tapi dalam hati aku bukan yang kaya, iyalah, buit papiku kaya gitu. Enggak, enggak yang kaya gitu. Tapi karena mungkin papa mama juga bring kita semua untuk kaya, inget loh, kita biarpun diberkati Tuhan, tapi harus bisa untuk ngasih ke orang juga, papa mama kaya gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan papa dan mama sebenarnya. Papa tuh giving banget. Papa giving banget, tapi mama tuh giving ke anak-anaknya ini bener-bener jorjoran. Makanya aku less musik, less vokal, aku ada less nari, less acting. Nice. Semuanya, pelajaran kaya cuman bahasa Inggris aja sih. Jadi di fasilitasi gitu ya. Di fasilitasi. Jadi papa mama ini giving banget dua-duanya, tapi caranya beda. Papa tuh lebih ngajarin kita kaya, gimana kita untuk melayani orang dan segala macem. Sedangkan mama penuhin kita dulu, gimana caranya. Jadi menurut aku kaya balance sih. Jadi makanya kalau orang bilang kaya, ini perfect family banget gitu. Berarti sekarang ini apa yang masa kecil kalian sudah diberkati oleh papa mama kalian ini sekarang bermakna dong. Sekarang kamu tampil sebagai seorang superstar. Iya kan? Dengan performance kamu yang bagus. Karyografer nanti mungkin karyografinya mungkin akan menarik. Vokalnya juga bagus dari kecil kamu lainnya. Tuhan ini kan semua tabungan-tabungan yang sekarang ini kamu lagi cash out nih. Betul. Karena udah dipersiapkan dari kecil. Iya, betul. Betul, betul. Nah ini juga tolong ya kepada yang suka nipu-nipu, kabur-kabur. Kalian tuh harus denger gitu dampak kerusakan yang kalian sebabkan dalam kehidupan seseorang gitu kan ya. Karena mungkin yang nipu gak tau gitu ya. Melita ini sampai berhenti kuliahnya gitu. Nah terus kalau kita mau balik lagi dikit itu Melisa waktu meninggal itu tiba-tiba aja ya. Dia sakit apa sih Melita? Atau gak ada sakitnya? Kita kan sebenarnya pernah ngecek lah semua satu keluarga gitu. Tapi bener-bener gak ada apa-apa. Gak ada jantung normal, paru-paru normal, semuanya normal gitu. Bahkan waktu itu malah ditemukan akunya yang, aku tuh skoliosis. Apa tuh? Tulang-tulang umum yang miring. Tulang-tulang umumnya miring gitu. Jadi aku sempat terapi satu setengah tahun dan puji Tuhan sekarang udah membaik. Tapi Melisa tuh bener-bener ya sempurna aja gitu. Sampai akhirnya disitu pas dicek ke dokter. Jadi Melisa itu berpulangnya jam setengah empat sore, jam dua belas siangnya ke rumah sakit. Ke rumah sakit dicek di ronsen. Ternyata katup jantung Melisa tuh melebar. Katup jantungnya melebar. Jadi katanya bikin oksigen ke paru-paru tuh berkurang gitu. Jadi pas dicek saturasi 96. Tapi sebenernya 95 sampai 100 itu baik. Jadi waktu itu mau, karena mau dipindahin ke rumah sakit lain. Jadi yaudah, ini masih aman kok raturasinya gitu. Kita packing dulu, ke rumah dulu dan segala macem. Aku udah bawa-bawa barang Melisa dan bla bla bla. Disitu tuh Melisa bilang, aku mau ke kamar mandi gitu. Ditemenin mama sama aku. Ditemenin mama sama aku. Pas dia hawa mandi, dia bilang, Aduh ntar dulu, ntar dulu kayaknya pengap gitu. Tapi kayaknya gak juga gitu. Jadi aku bingung, dia ntar dulu nih kenapa. Dia berdiri, dia langsung pingsan. Dia langsung pingsan, pas dibawa ke sofa, di rumah udah gak ada. Jadi si tepat tuh. Oh, wow. Itu bukan karena covid ya? Bukan karena covid. Saturasi oksigen turun bukan karena covid? Bukan. Jadi pas kita lagi badah penghiburan juga, ada tenaga medis yang swipe Melisa dan bilang, Ini bukan covid. Dia gak covid. Dia gak covid. Wow. Ini yang memang kehidupan itu misteri ya. Karena kan firman Tuhan juga berkata demikian, hidup kita di tangan Tuhan gitu. Dan kerap kali ketika itu terjadi, ya sukar untuk menerimanya ya. Wow. Tapi kalau saya tahu itu memang kehilangan Melisa berat. Tapi kalau mau dipikirkan lagi, dia gak menderita ya. Karena perginya cepat loh. Ya kan? Itu kalau kita mau lihat dari sisi baiknya. Ya kan? Di rumah lagi. Di rumah. Di kelilingnya oleh orang-orang yang dia kasihi. Terus juga aku melihatnya bahwa, apa namanya, Melisa kan baik banget. Maksudnya gitu ya. Jadi mungkin memang tugasnya di atas muka buku ini sudah selesai. Tuhan kangen sama dia. Katakanlah gitu ya. Iya. Nah teman-teman itulah dia kesaksian atau cerita militasi tebuter. Tidak lama selang ia dipanggil oleh sang bapak di surga. Nah teman-teman kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan kita adalah salah satu pengalaman yang paling sulit yang akan kita alami. Kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia di dunia ini. Kematian tidak mengenal batasan usia. Kematian orang di dalam Yesus Kristus adalah kematian yang menguntungkan, yang berharga dihadapan Allah. Alkitab mencatat dalam Wahyu 14 ayat 13 di sana dikatakan dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Allah supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan bahwa kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini. Pertanyaannya dimanakah kita pergi setelah kematian? Nah ini yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama baik saudara dan saya supaya di akhir hidup kita kita tidak dilemparkan oleh Tuhan di dalam api yang binyalanya. Oleh sebab itu sebelum hidup kita berakhir di dalam kematian. mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi hari dimana Tuhan memanggil saudara dan saya. 1 Thessalonica pasal 4 ayat 13 dan 14 selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kami jangan berbuka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan ia telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Lagian ini kita mengerti bahwa ketika kesudahan saya mati di dalam Yesus maka Allah sendiri mengumpulkan kita semua orang yang percaya kepada Yesus bersama-sama dengan dia. Allah mengumpulkan kita bersama-sama dengan dia. Dalam Roma 14 ayat 8 sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan luar ini sungguh sangat luar biasa saudara ini yang menjadi penghiburan kita ketika kita mengalami kemalangan seperti yang dialami keluarga Milita Sida Buter karena kehilangan anak yang tersayang yaitu Milita Sida Buter nah tetapi firman Tuhan yang menghibur kita bahwa sebab kita hidup kita hidup untuk Tuhan jika kita mati pun juga kita mati untuk Tuhan baik hidup dan mati adalah miliki Tuhan jadi oleh sebab itu saudara hidup di dunia ini adalah hidup untuk Tuhan selama anda dan saya hidup di dunia ini hiduplah untuk Tuhan jika kita nanti dipanggil oleh Tuhan mati maka Tuhan menjanjikan kita mati untuk Tuhan bahkan kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah miliki Tuhan sendiri sungguh sangat ajaib dan mulia Tuhan kita itu Yesus Kristus bukan hanya saja ia mengumpulkan kita semua dan bersama-sama dengan dia tetapi dialah yang memiliki hidup kita hidup saudara dan hidup saya oleh sebab itu kematian bukanlah sebuah ketakutan tetapi kematian adalah sebuah keuntungan dimana kita bersama-sama dengan Yesus Kristus sang pemilik hidup saudara dan saya oleh karena saudara bagaimana tanggapan dan gagasan saudara silahkan berkomentar di kolom komentar berharap komentar saudara komentar yang membang yang melindungi hasil dan yang bermanfaat sehingga ketika orang lain membaca komentar sejarah mereka mengalami kasih karunia kita menggunakan mulut ini untuk memperkatakan hal-hal yang benar memperkatakan hal-hal yang berkati banyak orang sehingga orang lain terberkati melalui ucapan kita dari sebab itu demikian video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Syao